Hai 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 welcome to my YouTube channel kembali lagi bersama aku Evi Oke guys jadi kali ini ada beberapa temen yang nanya ya beberapa question pertanyaan-pertanyaan buat aku dan harus aku jawab ya guys ya jadi pertanyaannya ini ada sekitar aduh banyak banget nih pertanyaannya guys banyak pakai bingit jadi nanti kira-kira beberapa pertanyaan aja yang aku bisa jawab ya guys ya jadi hari ini itu aku nggak nge-review apa-apa diam di rumah aja guys ya jadi hari ini cuman mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan temen-temen yang kirim ke Instagram aku jadi sekarang aku mau ngejawab satu persatu Oke jangan lupa di subscribe dan di like dan di share ke semua temen-temen kamu Oke jangan lupa di komen temen juga Oke aku pas kecamata ya guys ya jadi pertanyaan yang pertama eh kakak Evi apakah enak tinggal di Italia Oke guys pertanyaan yang bagus banget jadi yang temen-temen yang belum tahu jadi aku ini nikah sama bule ya guys sama bule yang tinggal di Italia jadi ada beberapa temen yang udah tahu dan mereka bertanya apakah enak tinggal di Italia atau enggak jadi gini guys eh jadi gini ya temen-temen ada enaknya ada nggak enaknya jadi eh jadi enaknya itu enak ya tinggal di Eropa gitu ya emang emang sih enak cuman ketika lagi musim dingin itu dingin banget ketika musim panas panas banget guys beda sama Indonesia kan musimnya hujan panas sudah selesai itu doang kan kalau di Eropa kan ada empat musim guys jadi kalau pas musim dingin itu dingin banget aku sukanya kalau di musim dingin itu fashion jadi eh gaya berpenampilan baju kita itu bisa pakai jaket yang bulu-bulu terus bisa pakai sepatu boots karena kan aku punya banyak banget sepatu boot yang ada di rumah di Italia jadi eh kalau untuk fashion aku suka di musim wintertime karena eh stylenya ganti-ganti gitu guys jadi aku suka foto-foto gitu karena hobi aku tuh foto-foto guys gitu dan dari segi kehidupannya maksudnya dari segi eh kalau belanja beli makanan maksudnya kayak kalau kita di Indonesia kan kita bisa pergi ke pasar tradisional contohnya kalau kita ke pasar tradisional itu beli ikan di pasar tradisional kan seger terus murah ya kalau di Italia itu harga ikan gila mahal banget guys gila jadi eh belanjanya itu kita nggak ada pasar pasar tradisional disana nggak ada jadi kita kalau belinya itu ya langsung di supermarket itu tempat jualan ikannya gitu di supermarket jadi mau orang kaya mau orang miskin jadi eh derajat kehidupannya itu disana itu sama aja orang miskin sama orang kaya ya sama aja ya di tempat itu belanjanya gitu jadi enggak ada yang membedakan kalau kayak kita di Indonesia kan ada beberapa pulau seperti contohnya di Lombok atau di Sumbawa atau di mana lah ada pasar tradisionalnya kan jadi kita belanjanya itu ya di pasar tradisional itu ikannya murah gitu atau enggak langsung ke pantainya langsung gitu nah kalau di sana itu jadi kehidupan di sana di Italia itu mahal 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 banget guys jadi ya gitu setiap siapin duit banyak aja tinggal di Italia seperti itu kehidupannya Oke aku jawab pertanyaan yang kedua ya apa kegiatan Kakak selama tinggal di Italia Oke jadi gini teman-teman ya Bagi teman-teman yang belum tahu aku yang sebelumnya itu aku sempet kerja di Indonesia ketika balik ke itu maksudnya ketika tinggal di Italia Nah jadi pekerjaan aku semua itu ya udah aku lepas yang di Indonesia ikut suami tinggal di jadi kegiatan aku selama di Italia itu ya udah jadi ibu rumah tangga guys karena enggak ada kerjaan yang tadinya awalnya ada kerjaan sekarang enggak punya karena ikut ikut suami ya guys jadi sekarang diam di rumah masak nungguin suami pulang ya udah sama bikin YouTube channel ini Oke next pertanyaan yang berikutnya ya guys Oke pertanyaan berikutnya ini Hai kapan Kakak Evie balik ke Indonesia Oke aku balik Indonesia itu bulan Februari nanti nikahan adik aku di tanggal 20 Februari adik aku yang bungsu itu dia nikah dia tinggalnya di Jakarta jadi aku bakalan datang sama suami aku ke Indonesia guys Oke Oke lanjut pertanyaannya apa nih Oke apa yang bikin kangen kalau denger kata Indonesia Oke guys yang bikin aku kangen itu ketika ngedenger kata Indonesia keluarga keluarga aku seperti nyokap bokap adik kakak tante om keluarga-keluarga semua kan aku sendiri kan dari orang emasinya orang Indonesia tuh jadi kangen nama keluarga pastinya yang pertama kalau denger kata Indonesia yang kedua makanannya guys jadi kangen nama makanan-makanan Indonesia juga Oke next lanjut Hai apakah enak menjadi istri pilot kakak Oke jadi bagi temen-temen yang belum tahu aku ini istri pilot suami aku tuh pilot ya guys jadi ada enaknya ada yang enggak enaknya guys kalau enaknya itu aku bisa keliling-keliling luar negeri seperti benua-benua Asia benua Afrika benua Eropa aku bisa jalan-jalan menggunakan fasilitas istri pilot tadi seperti itu guys jadi kebetulan ada fasilitas istri pilot jadi aku bisa memanfaatkan itu fasilitas yang ada itu itu enaknya guys tapi yang tidak enaknya ketika suami saya landing lama ketika enggak dalam schedule nah itu tuh kekhawatirannya itu sangat 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 khawatir banget guys takutnya terjadi apa-apa dengan dengan suami saya gitu kan kok landingnya telat gitu jadi jadi suami suami saya itu ketika ketika dalam dia mau terbang atau sebelum dia terbang satu minggu sebelumnya itu kan dia punya schedule guys jadi schedule nya itu kirim ke WhatsApp jadi aku tahu dia hari ini terbang kemana landing jam berapa take off jam berapa seperti itu ya guys ya Nah jadi ketika landingnya dia tidak sesuai di schedule itu itu enggak enaknya khawatir banget guys gila khawatir pakai bingit Oke terus Hai dalam saat pertanyaan berikutnya ya guys ya dalam satu tahun berapa kali pulang ke Indonesia Kak Oke jadi gini guys dalam satu tahun itu nggak nentu sih kemarin itu sempet pulang tiga kali dalam setahun kadang-kadang dua kali dalam setahun jadi kalau kangen sama orang tua yaudah pulang kangen sama keluarga di Indonesia pulang dalam satu tahun bisa tiga kali setahun dua kali seperti itu jadi suami aku itu dia tidak membatasi kalau aku kangen sama orang tua jadi aku bisa balik dalam setahun dua kali atau tiga kali jadi perlunya aja gitu jadi suami aku tuh baik banget jadi dia nggak pernah membatasi ya kapan-kapan kalau mau pulang ya pulang aja gitu is okay not problem Oke oke guys ini kayaknya pertanyaannya masih banyak banget ya jadi kayaknya nggak bisa semuanya eh oke kayaknya next channel lagi eh bakalan aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian lagi ya guys ya jadi jangan lupa di subscribe di like di comment di bawah ini dan di share ke semua teman-teman kamu ini oke guys bye bye Bye!